selamat menikmati berapa? berapa lagi? 1 ribu aku pemerintah kota, ngomongin dengan beliau si, 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 si nanti KTP nya nyetak pak lenda, baru baru nyetak maling di catak ulang di catak ulang kalau penyetak ulang, disana berkasnya ada berapa? ada berapa ini, ada berapa bulan yang siap? kami saat ini ada 12 ribu 12 ribu, beliau urutan ke berapa? izin bapak setiap permohonan KTPL yang masuk di hari ini, kami cita hari ini bapak besok kami kirim ke ini berarti di kelurahan ini harus setahun sekarang dia ini kalau dia masukkan di aplikasi pak ini kapan? metuni? ini gak bisa jawab loh yang jawab kamu deh kalau kamu disini gak kabah kalau kamu ada di sana yang jawab tanda terima di sini langsung tulis selesai ambil tanggal berapa itu kepastian memberikan pelayanan apapun mau besok atau nanti sore kalau tidak ada janji yang tertulis disini maka itu tidak bagus buat pemerintah bapak hanya proses kirim ke ini gak bisa cetakannya ke nomor berapa? ini jam berapa besok? ambilnya di kelurahan ya bapak dicoba jam jam 10 besok pagi aja besok pagi di kelurahan kamu mendukung ya nah pertanyaannya ya Cici tidak ada pak jadangan tanya pak besok ke anu ya ke kelurahan ya sampai jam 10 besok pagi terus bapak menunggu beliau di kelurahan di takoi pak oh di renggados pak jadangan bang sul maling makai jam kali malas balik aku tak takut awak mau cepat nanti kita ngomongi pak takut Pak Ternuun ya pastian jam dan tanggalnya masyarakat itu gak dibuat kelurahan semua balik RW pelatkan dan semua pelayaran pelayaran admin du dalam kelurahan jadinya bilangnya lu kurung masalah gak boleh pak gak boleh dipakai seribu ya besar rombongnya itu ngerti rombongan ini Pak ini kita kasih semuanya tapi ini tidak boleh dianggarkan maksudnya ini harus tahu oh pulaannya nih lu ini saya ngerti duil ke gawe muter kalau kamu rombongnya dipakai di sana maksudnya oh ini kan ini apa ini kan ini ini kan cahaya semua ibu kula ini ini maksudnya bisa gerak maksudnya kalau pakai ini kan bisa dorong bisa bisa iya ini lu yang saya lakukan ini saya ajar itu di tahun 2021 tahun 2021 tahun 2022 saya kan sudah ngantor di kelurahan setelah itu tahun 2024 tahun 2024 saya mau cek yang tak lakukan ini mau benar kb tidak ternyata sudah benar tetapi butuh kecepatan-kecepatan lagi ketika ada permasalahan yang solutif bahkan tadi ketika saya dengan beliau-beliau disini ngomong pak biar kan kamu ngantor ini tahu saya ngantor karena saya dulu pindah terus tapi kan tidak berarti saya harus di kelurahan terus karena apa berarti camat dan lurah saya dari kepala dinas itu harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah tapi kalau saya kudung ngantor terus popularitas tidak seperti itu kalau saya itu yang memutuskan terus camat lurah dan kepala dinas tidak semutus maka ketika ganti pemimpin hancur kota ini dari evaluasi tadi aku tidak mengerti model saya bekerja tadi dengan warga tidak ada batas dan saya berharap sebenarnya RTRW dengan lurah camat juga tidak ada batas kalau saya mengambil saya bisa menggunakan dan saya sudah menggunakan lurah camat itu dulu bisa menggunakan mana yang ingin saya ketemu berarti apa? lurah camat itu dengan seperti ini saya evaluasi ada orang-orang yang dihindari ngomong itu setelah besok saya ketemu kedua kelurahan lagi saya akan kumpulkan lurah camat untuk merubah seperti tadi persyaratan maka saya minta dirubah oleh gadis penduk setelah itu kita buatkan banner nanti kita tempelkan jadi orang mengerti agar tidak ada fitnah contoh kalau dia perubahan akte kelahiran kok sampai berhari-hari pak? itu ke saya gak mungkin lah mau koncok-koncok kita kayak waktu segitu ternyata setelah saya turun ke pengurahan camatan ternyata bener bener apa? bener satu hari tapi yang ini itu adalah akte kelahiran yang tidak disuarkan oleh pemerintah kota sehingga teman-teman harus memastikan keabsahannya di daerah asal di daerah asal di daerah asal ini baru kita bisa menjawab jadi bukan karena salahnya keluaran kecamatan dari sependuk makanya saya minta dikasih kalau akte dan lain-lainnya itu di luar daerah asal eh di luar kota Surabaya maka disitu ditulis selesai kapan tergantung dari asyik ada fitnah wawak jelis kerja 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 kok lama padahal bukan lama ya karena aturan mendagih yang baru itu dia bisa mengurus apapun terkait admin duk tidak perlu datang ke daerah asal tapi bisa mengurus ke daerah yang dia tinggali tapi kami yang di daerah tinggi tinggali tidak bisa mengeluarkan kalau kami tidak bisa mendapatkan kapan dari daerah asal nah itu ini ini evaluasinya hari ini terima kasih